Ya Halo sobat semuanya bersama saya Bill Indra selamat datang di serba Serbi channel ya pada kesempatan kali ini gua akan membahas mereview sebuah mobil dari pabrikan Honda mobil ini berjenis CUV apa itu CV crossover utility vehicle dan mobil ini merupakan mobil yang terlaris di negara asalnya di tipe CUV yaitu Jepang mobil ini adalah Honda HR-V ketika kita lihat mobil ini dari sisi eksterior akan tampak mobil yang berkesan tangguh dan juga sporty mobil mobil Honda HR-V dibentuk dengan menggunakan baja berkualitas Ultra high strength dengan filosofi desain Dynamic Cross Solid yang menggambungkan sebuah garis-garis desain yang dinamis tetapi tetap mempunyai karakter dari mobil crossover pada bagian depan Honda HR-V tipe Prestige menggunakan lampu LED DRL dan LED projector headlamp dengan dua buah lampu Projector yang berbentuk kotak serta dilengkapi dengan auto leveling grill didesain dengan bilah hitam horizontal yang tebal dengan aksen Chrome dan juga mobil ini juga dilengkapi dengan dua buah fog light pada bagian samping dari mobil Honda HR-V kita akan melihat langkah luar biasa dari Honda Honda menerapkan konsep Dynamic Cross Solid yaitu bentuk bodi yang tegas namun memiliki bentuk seperti mobil coupe penampilan seperti mobil coupe juga dipertegas dengan trik penempatan handle pintu belakang di pilar C karena seolah tidak ada gagang pintu di bagian belakang Honda HR-V terlihat seperti crossover dua pintu salut untuk Honda dan Honda HR-V tipe Prestige menggunakan velg berukuran 17 inci dengan model palang 5 warna two-tone color pada bagian belakang mobil ini juga dilengkapi dengan spoiler high mount stop lamp dilengkapi juga dengan wiper dan di bagian atas ada antena berbentuk shock fin serta adanya panoramik sunroof kesan mewah langsung kita rasakan ketika masuk ke dalam Honda HR-V jok dan door trimnya dilapisi kulit dan juga penggunaan material-material yang berkualitas Honda HR-V memiliki dashboard yang didesain driver-oriented panel-panel dan dashboard menjorok ke arah ke pengemudi tipe ini juga dilengkapi dengan power panoramik sunroof yang dapat dibuka secara elektrik sehingga pengendara dan penumpang dapat menikmati indahnya langit dengan lebih luas dan juga di fitur keselamatan juga dilengkapi dengan enam buah airbags untuk melindungi pengemudi dan penumpang di samping kiri kemudi ada tombol untuk menyalakan mesin tombol push start-stop dan engine AC digital tombol elektronik parking brake rem tangan secara elektrik dan juga adanya armrest dan center box untuk bagian bagasi mobil ini terbilang luas di bagian mesin mobil ini telah dibekali dengan mesin berkapasitas 1800 CC memiliki daya maksimum di 139 PS dan torsi 169 Nm untuk tipe transmisinya memakai CVT agar perpindahan gigi sangat halus bahkan tidak terasa dan untuk tangki bensin dari mobil HR-V Prestige memiliki kapasitas 50 liter ada empat yang bisa gua kasih kesimpulan buat sobat serba serbi dimanapun kalian berada yang pertama mobil ini memiliki fitur-fitur modern yang membuat kompetitornya terlihat kuno pada masa itu yang kedua interior dari mobil ini terbilang mewah lapisan kulit bertebaran dimana-mana dan yang keempat mesin bertenaga 1800 CC kapasitas bensin kapasitas tanki bensin 50 liter keempat memiliki ruang kabin dan bagasi yang luas dan juga memiliki panoramik sunroof agar pengemudi dan penumpang bisa relax menikmati langit yang indah jadi teman-teman sekian review kami kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan kami mendapatkan mobil ini dari showroom Dewa mobilindo selaku sponsor kami di alamat ITC permata hijau lantai 5 lot A1 A2 buat teman-teman yang berminat untuk memiliki mobil ini bisa didapatkan dengan harga 225 juta untuk info lengkapnya silahkan cek di link deskripsi Oke jangan lupa untuk subscribe channel kami like dan share see you on next video bye sub indo by broth3rmax